Maha Prabu Jaya Dewa Sang Pamanah Rasa yang dijuluki Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja Pajajaran Sejak tanggal 31 Desember tahun 1521 Masehi Jasadnya telah dipusarakan di Kelurahan Rancamaya Kecamatan Bogor Selatan sekarang Dalam usia 120 tahun setelah bertahta selama 39 tahun 12 tahun setelah wapak Pada masa pemerintahan Maha Prabu Sang Hyang Surawisesa berkuasa di Pajajaran Tulang belulang jenazah Prabu Siliwangi digali kembali untuk disempurnakan dengan diperabukan atau dihiangkin Jadi sekalipun Surawisesa yang melanjutkan tahta Prabu Siliwangi di Pajajaran Namun ia tidak disebut Prabu Siliwangi kedua apalagi para raja Sunda yang lainnya Abu jenazahnya Prabu Siliwangi Jaya Dewa Tak Sang Pamanah Rasa hanya sebagian kecil dikubur kembali di Rancamaya Sisanya disimpan dengan sangat terhormat Dimasukkan ke dalam 12 guci yang kemudian akan dimakamkan kembali dengan penuh kehormatan di 12 wilayah kerajaan bawahan Pajajaran yang berbeda-beda Dengan demikian akan sangat wajar Bila saat ini banyak tempat yang diklaim sebagai makam asli Sang Prabu Siliwangi Ada yang menunjukkan selain di Rancamaya Makam Prabu Siliwangi itu ada di kebun Raya Bogor Karena disana terdapat tiga makam tua yang usianya lebih dari 600 tahun Ada juga yang menyebutkan di desa Pajajar Kabupaten Majalengka Ada juga yang beranggapan makam Prabu Siliwangi itu di Blok Ciembutan Dusun Cilumping Desa Cikurubuk, Kecamatan Buah II, Sumedang sekarang Ada juga yang menyebutkan makam Prabu Siliwangi itu adalah di makam keramat di Kecamatan Sindang Dekat Balongan Indramayu dan seterusnya Selama itu wilayahnya Pajajaran Bukan mustahil adalah 12 tempat pemakaman kembali Abu jenazahnya Prabu Siliwangi Jaya Dewata Sang Pamanah Rasa Selaku Sri Baduga Maharaja Pajajaran Dua tahun setelah Maha Prabu Sang Hyang Surawisesa Membuat Prasasti sebagai Sasakala yang bertempat di Rancamaya Dengan maksud dan tujuan untuk mengenang kebesaran ayahnya Ia pun wapat pada tahun 1535 Masehi dan dipusarakan di Padaren Kisah tentang batu tulis dikupas oleh Saleh Dana Sasmita Dalam buku Yuk Curug Sajarah Pakuan Pajajaran Jeng Prabu Siliwangi Yang diterbitkan Bandung Kiblat Buku Utama Di komplek Prasasti ini dijumpai antara lain Batu tapak atau bekas telapak kaki Prabu Surawisesa Meja batu bekas tempat sesajen pada setiap perayaan Kemaharajaan Pajajaran Batu bekas sandaran tahta bagi raja yang dilantik Batu lingga dan lima buah tonggak batu yang merupakan panakawan Terdiri dari pengiring, penjaga, dan mban Batu lingga ini adalah bekas menyimpan tongkat pusaka Pajajaran Yang melambangkan kesuburan dan kekuatan Sekitar 200 meter dari komplek Prasasti Yaitu di daerah Panaisan yang merupakan bekas alun-alun kerajaan Pajajaran Juga dapat ditemui empat buah area batu Keempat area batu tersebut adalah patungnya para ajudan Atau pengawalnya Prabu Siliwangi Yang terdiri dari Kipur Wakali, Gelap Nyawang, Kidang Pananjung, dan Layung Jambul Sedangkan di sebelah kanannya patung tersebut adalah patung maha guru Purohita Sebagai penasehatnya Prabu Siliwangi Yang populer dengan sebutan Uwa Batara Lengser Kipurwagali Sayangnya sekarang patung batu ini sudah tidak ada kepalanya karena dicuri orang Kekuatan dan keagungan Prabu Siliwangi dipercaya bersemayam di dalam batu tulis Sehingga memberikan perlindungan pada negara dari serangan musuh Dan memberi kekuatan pada raja-raja yang selanjutnya memerintah Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan batin Prabu Siliwangi bersama para raja-raja terdahulu Yang terus menaungi dan melindungi kerajaan dengan energi cinta dan kasih Makna yang tersirat dari prasasti batu tulis yang sebenarnya adalah merupakan harta karun peninggalan kemaharajaan pajajaran Yaitu sebuah pengajaran lukur dari Prabu Siliwangi tentang sifat dan karakter silih asih, asah, dan asuh Artinya saling mengasihi atau mencintai, saling mengasah dengan bertukar pikiran, dan saling mengasuh, membimbing, dan mengisi kehidupan Itulah kiranya inti dari uga atau petunjuk spiritual dalam wangsit Siliwangi Saat berkuasa, Prabu Siliwangi membangun parit dan benteng yang mengelilingi keraton pajajaran Sekarang bekasnya dapat dilihat di belakang asrama Pusdik Giji Lawang Gintung Peninggalan lainnya adalah membuat peringatan berupa gegunungan di Bukit Badikul Rancamaya dan Hutan Lindung Samida Lalu pelaga Rena Mahawijaya yang terkenal dengan lubuk sifat tahunannya Sekarang bekasnya masih ada di dalam area kebun Raya Bogor Sekalipun Hindu Buddha dan ajaran Sunda Wewitan Begitu kental di dalam kehidupan keraton dan masyarakat pajajaran Namun Prabu Siliwangi Sri Baduga Maharaja Pajajaran Selalu toleran terhadap berseminya agama Islam Malah Pangeran Walang Sungsang dan Kian Santanglah Yang pertama bercita-cita Islam tersebar di wilayah Kemaharajaan Pajajaran Selaku kekuasaan Ayah Handanya Sebagai seorang Muslim dan penyebar agama Islam Pangeran Walang Sungsang dan Kian Santang Selalu hormat dan kagum dengan kebesaran Prabu Siliwangi Sebagai Ayah Handanya Serta bersyukur Maharaja Pajajaran Tidak melarang adanya proses penyebaran syariat Islam Nampaknya sulit dibayangkan Bagaimana pengarang cerita fiksi Merekayasa proses Islamisasinya Pajajaran Bahwa Prabu Siliwangi dikejar-kejar Prabu Kian Santang untuk diislamkan Melalui proses dihitan Sampai menjelma menjadi harimau yang bersembunyi di Sancang Garut Selatan Parahnya lagi Seringkali arwah Prabu Siliwangi bisa dipanggil dan merasuki tubuh seseorang Bahkan ketika arwah Prabu Siliwangi Sudah merasuk ke dalam tubuh seseorang itu Dapat mengungkapkan patuahnya yang termashur Sebagai wangsit Siliwangi Kita maklumi saja Karena cerita fiksi itu Bagi masyarakat Sunda Hanyalah dongeng legenda yang telah membudaya Yang ditutulkan dari mulut ke mulut Asalkan jangan sampai Wangsit Siliwangi itu Hanya dijadikan pemacu semangat Spiritual Kasundaan yang samar Bila menyimak uga Atau petunjuk spiritual Di dalam wangsit Siliwangi itu Ternyata isinya merupakan Terjemahan bebas Para sastrawan dan budayawan Sunda Dari carita pantun Ngahyangna pajajaran Atau sirna ing bumi Maksudnya Lenyapnya kekuasaan pajajaran Karena diruntuhkan oleh Kesultanan Banten Yang dibantu oleh Kesultanan Cirebon Dan Kesultanan Demak Wangsit Siliwangi ini Seolah-olah Pesan terakhir Prabu Siliwangi Akan meninggalkan pajajaran Atau akan meninggalkan pakuan Sedangkan Nama Prabu Siliwangi itu Adalah julukan Bagi Maha Prabu Jaya Dewata Sang Pamanah Rasa Selaku Sri Baduga Maharaja Pajajaran Belum ada bukti Fakta ilmiah Atau hasil kajian ilmiah Tentang julukan Prabu Siliwangi Selain bagi Maha Prabu Jaya Dewata Sang Pamanah Rasa itu Sedangkan Gejala keruntuhan Pajajaran Dimulai pada masa Raja kelima Yaitu Maha Prabu Ratu Nila Kendra Yang berkuasa Antara tahun 1551 Sampai dengan Tahun 1567 Masehi Ia meninggalkan pakuan Karena serangan Pangeran Hasanuddin Banten Kemudian Akhirnya Maha Prabu Raga Mulia Surya Kancana Selaku Raja Keenam Pajajaran Yang berkuasa Antara tahun 1567 Sampai dengan 1579 Masehi Juga Meninggalkan Pakuan Dan memerintah Dari Pulau Sari Atau Pulau Sari Pandeglang Karena Diserang Pasukan Maulana Yusuf Banten Jadi Cocoknya Isi Naskah Uga Wangsit Siluwangi Itu Diucapkan Oleh Raja Kelima Atau Raja Keenam Selaku Raja Terakhir Pajajaran Kepada Sisa Para Pejabat Keraton Atau Laskar Pajajaran Dan Masyarakatnya Sebelum Meninggalkan Pakuan Pajajaran 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 Terima kasih.